Kembali di Kompas yang Saudara Dewan Pengawas KPK akan kembali memanggil 5 pimpinan KPK terkait dugaan kekerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yazin Limpo. Pada Jumat lalu Ketua KPK Firly Bahuri dan 3 pimpinan KPK lainnya tidak hadir dalam pemeriksaan dilakukan Dewan Pengawas KPK. Hanya Nurul Gufron yang hadir memenuhi panggilan dari Dewas. Hari ini Dewas KPK menjadwalkan ulang permintaan keterangan terhadap 2 Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata dan Johannes Tanak untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik Firly Bahuri.